8 RPG Anti-Tank Terbaik Di Dunia Hai, Halo Kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Roket Propelite Granite atau disingkat RPG merupakan senjata yang mampu meluncurkan roket berhulu ledak tinggi. RPG ini lebih sering digunakan para tentara sebagai senjata anti-tank. RPG dengan rohulu ledak anti-tank atau hit yang memiliki eksplosif tinggi sangat efektif dalam melawan kendaraan lapis baja ringan. Namun kendaraan modern dengan lapis baja berat umumnya akan susah dihancurkan. Walaupun demikian, RPG mampu memberikan kerusakan sekender pada sistem lapis baja yang rentan, seperti trek, atap penara, ataupun target tak bersenjata lainnya. Nah, di antara RPG yang ada, kira-kira yang mana ya kak yang dianggap terbaik? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 8 Senjata RPG Terbaik Di Dunia Versi Sapi Betina Di posisi 8, PF-98 PF-98 atau tipe 98 merupakan RPG buatan Cina yang mendapat julukan Ratu Lebah. Senjata ini dianggap sebagai salah satu peluncur roket bahu terbesar di dunia kak. Dilaporkan, PF-98 mulai digunakan oleh militer pada tahun 1990-an. Senjata ini dapat menggunakan roket HEAT 120mm yang mana mampu menembus lapisan baja yang cukup tebal. Selain itu, juga dapat menggunakan amunisi roket HE untuk penghancur bangunan atau benteng musuh. Jarak tembaknya sendiri bisa sejauh 1.800 meter tergantung amunisi yang digunakannya kak. Nah, selain Cina, PF-98 juga dioperasikan oleh Bangladesh, Kamerun, Zimbabwe, dan juga Indonesia. Di posisi 7, RPG-7 RPG-7 merupakan peluncur roket anti-tank yang dibuat oleh perusahaan basah Rusia. Senjata ini dianggap battle proven kak dan sangat populer di kalangan unit infanteri, milisi, hingga pasukan pemberontak. Muatan proyektilnya berkisar antara 40-150mm dengan sebuah roket di bagian belakang yang dapat meningkatkan jangkauan target 150-500 meter. Sementara untuk hulu ledaknya bisa menembus lapis baja setembal 320mm. Meski usia senjata ini sudah tergolong tua nih kak dan telah memiliki penerus, RPG-7 masih digunakan dalam konflik regional karena harganya yang murah dan banyak diproduksi. Senjata ini juga sering muncul dalam film-film Hollywood. RPG-7 dipercaya sebagai senjata bantuan infanteri untuk korps marinir TNI Angkatan Laut. Di posisi 6, RPG-27 RPG-27 Tavolga dikembangkan oleh perusahaan senjata basah Rusia untuk mampu menghancurkan tank-tank modern. Dirancang pada tahun 1980-an dan mulai diproduksi massal pada tahun 1989. Ada dua varian yang diperkenalkan kak, yakni RS-HG-1 dan RM-G. Kaliber 105mm dapat menghancurkan lapisan baja setebal 650 hingga 750mm. Ditambahkan juga dapat menghancurkan bunker ataupun gedung berlapis beton yang memiliki ketebalan 3.700mm. Sementara untuk rentang tembak efektif senjata ini terbilang pendek kak, yakni hanya 200 meter saja. RPG-27 saat ini masuk dalam layanan militer Angkatan Bersenjata Rusia dan Yordania. Di posisi 5, RPG-29 Vampire RPG-29 Vampire mulai diproduksi massal pada tahun 1989K. Panjang senjata ini mencapai 1,8 meter, dengan berat maksimal bisa mencapai 18,8 kilogram. Kaliber yang diusung yakni 105mm, yang dapat menembus lapisan baja setebal 500 hingga 600mm. Jarak tembak efektif yakni sekitar 450 meter, dan maksimumnya bisa mencapai 800 meter lebih. Senjata ini juga dilengkapi dengan sistem penglihatan optik untuk mempermudah tembakan, dan merupakan alasan utama Israel kalah dalam Perang Libanon II melawan Hezbollah pada 2006. Israel dikabarkan mengaku telah kehilangan 8 buah tank Merkava kala itu. RPG Vampire dianggap sebagai senjata yang lebih murah ketimbang beberapa senjata lainnya. Di posisi 4, RPG-32 RPG-32 Barkas merupakan senjata anti-tank pelucur granat yang dikembangkan oleh perusahaan basalt milik Rusia. Senjata ini juga dirakit di Jordania dengan nama lain Nashab. RPG-32 Nashab saat ini sudah dioperasikan luas oleh Jordania, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Irak. Sementara untuk bobot normal Barkas hanya 3 kilogram saja, Kak. Namun jika ditambahkan dengan amunisi, bisa mencapai 10 kilogram. Amunisinya menggunakan kaliber 105 mm, yang diklaim dapat menghancurkan armor setebal 650 mm. Sementara jarak tembak efektifnya hanya 350 meter, dan jarak maksimumnya mencapai 700 meter. RPG-32 dapat digabungkan dengan tambahan penglihatan kolimator atau included eigenite. Di posisi 3, Panzerfaust III Panzerfaust III atau dalam bahasa Indonesia berarti tank tinju, merupakan senjata RPG buatan perusahaan dynamit Nobel EG Jerman. Mulai dirancang antara tahun 1978 hingga tahun 1985, serta baru dipercaya masuk militer Bandeswar pada tahun 1992. RPG ini memiliki beberapa varian dan juga kemampuan yang berbeda-beda, Kak. Amunisi standarnya dengan granat hit 110 mm, mampu menghancurkan lapis baja setebal 700 mm. Ditambahkan juga, senjata ini dapat menggunakan amunisi ringan 66 mm. Sementara untuk rentan jarak tembaknya, mencapai sekitar 300 meter melawan target bergerak, dan 400 hingga 600 meter melawan yang statis. Untuk pertempuran malam hari, dapat ditambahkan aksesoris penglihatan malam. Di posisi 2, RPG-28 RPG-28 Kyulkva merupakan rudal anti-tank peluncur roket yang dibuat oleh perusahaan basalt Rusia. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 di pameran Alutsista di Abu Dhabi, Uni, Emirat Arab. Senjata ini memiliki diameter yang lebih besar, Kak, sehingga memiliki kekuatan roket yang juga lebih kuat. Amunisinya menggunakan kaliber 125 mm dengan jarak jangkauan sekitar 300 meter. Untuk bobot maksimalnya, dengan proyektil bisa mencapai 13,5 kg. Sementara untuk peluru roketnya, dapat menghancurkan tank M1A2 Abrams dan Challenger 2 yang memiliki ketebalan baja 900 mm. RPG-28 juga diyakini mampu menghancurkan bangunan, bunker dengan beton bertulang setebal 3.000 mm. Sementara untuk radius semburannya sedikit berbahaya, Kak, yang di sekitar 30 meter dari jarak tembakan. Di posisi 1, RPG-30 RPG-30 merupakan peluncur granat anti-tank yang dimiliki oleh militer Rusia. Senjata ini diperkenalkan oleh perusahaan basal yang terkenal akan produksi senjata RPG-nya di tahun 2008 silam. RPG-30 mendapat julukan Hulk, memiliki bobot berat 10,3 kg dengan menggunakan peluru kaliber 105 mm. Senjata ini memiliki desain yang tidak biasa, Kak, yakni dilengkapi dengan dua roket. Roket yang digunakan yakni PG-30 105 mm yang memiliki hulu ledak tandem high explosive anti-tank. Roket ini menembus 600 mm hingga 750 mm armor baja. Untuk jarak tembak efektifnya hanya 200 meter saja, Kak, namun memiliki daya ledak yang mematikan. RPG-30 merupakan senjata yang mudah digunakan, namun memiliki beban berat hingga mencapai 10 kg. Sementara untuk efek area ledakan balik mencapai 30 meter, yang berarti dikak bisa membahayakan personil terdekat termasuk operator.